Pemerintah Kota Lubuklinggau akan melakukan evaluasi bantuan warga miskin yang tergabung dalam program jaminan kesehatan BPJS. Hal ini menyusul data penerima bantuan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah kota berbeda dibandingkan dengan jaminan kesehatan program Kartu Indonesia Sehat yang diberikan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Lubuklinggau akan melakukan evaluasi dan mengkaji ulang program jaminan kesehatan BPJS bagi warga miskin yang menerima bantuan iuran. Hal ini diakui wali kota Lubuklinggau SN Pranaputra Sohe lantaran saat ini bantuan program pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Sehat atau KIS sudah melebihi jumlah penduduk miskin di kota Lubuklinggau. Wali kota menjelaskan berdasarkan data yang ada jumlah penduduk miskin di kota Lubuklinggau yang dijamin oleh program KIS lebih dari 61.000 orang. Hal ini jauh berbanding terbalik dengan jumlah warga miskin yang ada di kota Lubuklinggau sebanyak 29.000 orang. Sehingga bantuan pemerintah pusat dari program KIS sudah melebihi jumlah warga miskin di kota Lubuklinggau. Selain itu saat ini juga Pemprov Sumatera Selatan telah memberikan bantuan program kesehatan sebanyak 15.500 dan pemerintah kota Lubuklinggau turut menganggarkan BPJS gratis sebanyak 15.000 warga miskin. Untuk itu Pemkot Lubuklinggau berencana akan melakukan evaluasi dan pendataan ulang bagi penerima bantuan jaminan kesehatan. Kalau untuk mengkaper orang miskin di kota Lubuklinggau yang jumlahnya 29.000 menurut data yang ada, baik PKH maupun BPJS, artinya bantuan kesehatan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dengan program KIS-nya itu sudah melampaui. Karena program KIS itu sudah 61.000 orang lebih yang di kota Lubuklinggau ini yang di PKH dengan dana KIS dalam bantuan dengan program KIS. Terus apalagi terus ada bantu. Sementara itu meski telah mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dan Pemprov Sumatera Selatan, biaknya akan tetap menjalankan bantuan bagi warga miskin yang belum tergabung dalam program kesehatan. Tim Liputan Selampari TV